Baik, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, puji dan syukur kita penjatkan khadirat Allah SWT Karena pada hari ini kita masih diberikan kesihatan Serta nikmat kekuatan Sehingga kita bisa menjalankan puasa kita Yang lagi berpuasa bisa berjalan dengan lancar Kemudian juga yang lagi beraktifitas bisa beraktifitas seperti sediakala Yang lagi bekerja, yang lagi belajar, yang lagi ingin berkuliah Yaitu semua segala aktivitasnya bisa berjalan dengan lancar Amin Salawat serta salam tak pernah cek curah kepada baginda Nabi Allah Muhammad SAW Oke baik, hari ini kita akan lanjutkan materi kita Sebenarnya tadi saya sudah buat video Kameranya, screen layarnya itu salah Jadi saya harus buat pulang lagi Tapi demi teman-teman Jadi saya udah buat Ya jadi hari ini kita akan lanjutkan materi kita Belajar lagi tentang si Meet App Inventor Ya jadi hari ini kita akan belajar Bagaimana cara membuat sebuah aplikasi Kemarin kita sudah buat game ya Ada dua pertemuan Kemarin kita buat game Itu game Mall Mesh dan game satu lagi yang makan-makan itu Yang kodok-kodok gitu ya Sekarang hari ini kita akan belajar Bagaimana cara membuat sebuah lokasi terakhir kita Jadi misalnya kita berada sebuah gedung Atau berada di sebuah tempat yang luas Sehingga kita lupa parkir kita Mobil kita tadi parkir itu dimana Kita parkir dimana tadi Atau lokasi kita terakhir tadi dimana Nah itu Kita lupa Makanya kita buat sebuah aplikasi Untuk sebagai pengingat Lokasi kita tadi dimana Oke seperti itu Jadi Aplikasinya juga Sebenarnya kita masuk ke chapter ini ya Kita masuk ke chapter Apa Ini aplikasinya Kita masuk ke chapter 6 Kita masuk ke Seharusnya kita ke 6 Cuman Chapter 6 itu ya Hampir sama dengan Seperti yang ada di Layar teman-teman Itu Sama juga dia tentang web Tapi itu nanti saya buatkan sebagai Apa Tugasnya lagi Tugasnya Jadi chapter 6 itu seperti ini Ya ini Chapter 6 Dia sebuah mode Paris map Ini juga Tadi saya malam Saya sudah coba Dan bagus Tampilannya bagus Menarik Untuk dibuatkan Tapi ini Sebagai tugas nantinya Oke Tapi kita akan langkah Ke chapter 7 Dan ini saya rasa Chapter 7 ini lebih menarik Lebih asik Aplikasinya Jadi kita buat Aplikasinya Ya Lebih dahulu Disini Saya ingin jelaskan bahwa Aplikasi yang kita buat ini Sebagai aplikasi Pengat kita Jadi nanti ada beberapa fitur Yang dimanfaatkan oleh Meet App Inventor Yang kita pakai adalah Sebuah web viewer Kemudian ada location sensor Dan Sebuah database Penyimpanan sementara Sehingga datanya itu Bisa kita tarik Jadi yang ditarik itu Sebuah Adalah Latitude Dan Longitude nya Atau GPS nya Atau biasanya disebut Biasanya kalau di Apa Kayak semacam Apa ya namanya Apa Namanya ya Titik koordinat Titik koordinat nya Itu nanti yang diambil Titik koordinat nya Jadi yang diambil Titik koordinat nya Seperti Latitude Dan longitude Oke Langsung saja kita ke dalam Aplikasi kita Silahkan login Teman-teman Masuk ke akun Sebenarnya tadi saya sudah buat Cuman videonya Gagal karena Itu Kesalahan teknis Kita coba buat nama aplikasi itu Dalam Delo Kenapa saya kasih nama Delo Artinya Delo Delo Deteksi Lokasi Oke Kita butuh Sebuah Modul Oke Modul saya geser sebelah Oke Ini saya perbesar Biar lebih jelas Yang dibutuhkan Itu Adalah Sebuah Screen satunya Terlebih dahulu Kita ubah Icon nya Saya sudah Download tadi Icon Ini GPS Nanti saya share Oke Kemudian Sudah dibuat GPS nya Screen 1 Kita kasih nama Ini Delo Aplikasi Delo Oke Kita pilih Kita pilih Ini kayaknya classic Lebih menarik Timbang device default Ini terlalu besar Menampilkan Kita pilih classic saja Lebih asik sih Center Center Sini Jangan Lags Oke Aplikasi namanya adalah Delo Background nya Mungkin kita ubah Kita kasih orange ya Jangan terlalu sakit mata Oke Warna seperti ini Kayaknya lebih menarik Ya oke Kemudian Ya oke Cukup saya Kemudian kita Yang dibutuhkan Di dalam Modul itu Adalah sebuah Label Beberapa label Layered Dan button Kita masukkan label nya Pertama Kemudian ada Layered Layered Horizontal Kemudian lagi ada Label Label dua kali Dimasukkan Kemudian Pakai lagi Layered Layered lagi User interface Label lagi Sekali lagi Jadi ini Sebanyak empat kali Kalian masukkan label Oke Kemudian Butuh sebuah button Dan Label dibawah lagi Satu disini Butuh lagi Layered Ya Layered Ada dua buah layered Masukkan Oke Biar lebih enak Cepat ya Ada label Masukkan lagi label Lagi sekali lagi Dua kali Label lagi disini Empat kali label nya Dan Label Terakhir itu ada Sebuah button Ya button Kita tambahkan Si web viewer Di bawahnya Oke Kemudian setelah itu Apa lagi ya TinyDB 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 Dimasukkan Dan terakhir ada Location sensor Yap Ini Interval nya 6000 Setelah itu Sudah dimasukkan semua Jadi kita Diperintahkan Untuk mengubah Setiap Nama-namanya Ini Ada label Resultal Label 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 Ini Kita ubah Namanya Oke Dan diperintahkan Yang pertama Ada Label Itu Kita beri Nama Ya ini Beri nama Libre pertama itu Ini saya Biar lebih jelas Ya Oke Ini dikasih Nama Karen Header Label Oke Sebentar saya cek dulu Beteri aman Oke aman Jangan sampai Beteri Lobet Ya itu Bahaya Karen Header Label Kemudian Label kedua itu Ada Karen Address Label Ini saya Kebawahkan Sedikit Biar Lebih Jelas Karen Address Label Yang label Tiga Karen Address Data Label Karen Address Data Label Oke Label Empat Itu Diberi nama GPS Label Betul GPS Label Label 5 Dikasih nama Karen Led Label Karen Led Label Kemudian Kemudian Yang kedua Itu Koma Label Label 7 Karen Long Label Karen Long Label Selanjutnya Buttonnya Dikasih nama Remember 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 Button Kemudian Labelnya Ini Dikasih nama Horizontal 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 Arrangement 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 2 Oke Kemudian Kemudian Label 9 Dikasih Remember Address Label Remember Address Label Oke Kemudian Label 10 Dikasih Nama Remember Remember Address Data Label Bagian Label 11 Itu Diberi Nama Remember GPS Label Kemudian Kemudian Yang ini Light Label Remember Light Label Yang Label 13 Itu Dikasih Koma 2 Label Label 14 Itu Remember Long Label Remember Long Label Button Itu Diberi Nama Direction Button Direction Button Location Center Ini DB Dan Selanjutnya Yang Lain Ini Jadi Kita Selesaikan Ya Jadi Ini Disesaikan Yang Ini Maksud Saya Disesaikan Cuma Kita Pakai Bahasa Indonesia Saja Biar Lebih Asik Kita Adalah Orang Indonesia Harus Menggunakan Bahasa Indonesia Yang Benar Oke Lanjut Lanjut Disini Ada Kita Tebalkan Phone Bolt Kita Beri Nama Disini Dia Adalah Lokasi Saat Ini Oke Kemudian Ini Beri Nama Alamat Pada Bagian Ini Kita Beri Nama Tidak Diketahui Kemudian Di Text Ini GPS Titik 2 Kemudian Ini 0,0 Koma Ini 0,0 Ya Text Per Button Kita Kasih Nama Ingatkan Lokasi Saya Kemudian Ini Kita Ganti Warna Dulu Ganti Warna Background Colour Itu Warna Text Button Ijau Terlalu Mencolok Ah Kuning Lebih Bagus Kemudian Bagian Enable Kita Hapus Oke Kemudian Yang Bagian Ini Juga Kita Found Bolt Kita Kasih Nama Dia Bagian Text Itu Ingatkan Lokasi Oke Ini Sama Diganti Menjadi Alamat Pada Pada Bagian Ini Text Label 10 Itu Tidak Diketahui Diketahui Kemudian Bagian Ini GPS Ini 0,0 0,0 0,0 0,0 Text For Button Sama Enable Ini Di Centang Itu Di Hilangkan Kita Ganti Warna Orange Juga Apa itu Warna Orange Apa Magenta Itu Kemudian Tampilkan Lokasi Oke Tampilkan Cukup Tampilkan Lokasi Sebelumnya Nah Tampilkan Lokasi Sebelumnya Oke Mungkin Kita Letakkan Diam Semua Ini Di Tengah Tengah Center Oke Biar Lebih Enak Oke Selesai Ini Selesai Selesai Semua Disini Sudah Selesai Tidak Ada Lagi Direction Button Property Tadi Sudah Kita Enable Scroll Label Juga Sudah Oke Sekarang Kita Tambahkan Si Coding Any Blocks Kita Blocks Masuk Blocks Kita Terlebih Dahulu Ke Si Location Sensor Sensor 1 Mana Ya Ada Suara Suara Lagi Guys Location Sensor 1 Kita Pilih Location Change Ya Dimana Yang Diset Itu Adalah Ini Yang Yang Diset Itu Current Address Data Label Current Address Data Label Ini Yang Kedua Ya Ini Yang Pertama Itu Current Address Yang Kedua Itu Ada Current Address Data Label Yang Dibutuhkan Text 2 Ya Oke Dan Location Sensor 1 Current Address Current Address Ya Setelah Itu Kita Ke Current Lead Label Butuh Text 2 Oke Disini Get Latitude Ya Latitude Yang Diambil Kita Copy Paste Ini Kita Ganti Menjadi Long Label Ini Long Method Dan Set Remember Button Itu Butuh Yang Enable Enable 2 Ya Kemudian Bernilai True Itu Bernilai Benar Ya Jadi Sedikit Saya Jelaskan Bahwa Si Location Sensor Nantinya Dia Mengambil Data Kita Atau Mengambil Lokasi Kita Jadi Nanti Si GPS Itu Berfungsi Secara Otomatis Nanti Di HP Teman Teman Ya Dia Mengambil Data Lokasi Kita Yakni Ada Si Latitude Dan Longitude Seperti Tadi Saya Jelaskan Dia Mengambil Titik Koordinat Kita Titik Koordinat Itu Latitude Dan Longitude Kemudian Dia Menyimpan Atau Menampilkan Nanti Dia Menampilkan Setelah Dia Ambil Dia Menampilkan Si Data Tersebut Kedalam Label Label Yang Sudah Kita Buat Tadi Di Disini Disain Dia Menampilkan Disini Masing Ditampilkan Dari Namanya Alamat Kita Kemudian Latitude Dan Disini Ada Longitude Nanti Kemudian Remember Button Itu Bernilai Benar Jadi Pada saat Kita Klik Nanti Dia Akan Bernilai Benar Nanti Dia Akan Berfungsi Dengan Baik Oke Lanjut Untuk Merekam Lokasi Kita Saat Ini Kita Merekam Lokasi Kita Dengan Menggunakan Remember Button Remember Button Klik Oke Butuh Remember Kita Butuh Remember Address Data Label Remember Address Data Label Dengan Text Oke Kemudian Location Sensor Satu Current Address Ya Kemudian Set Remember Address Data Label Remember Let Remember Let Label Mana Mana Ini Oke Text Text Remember Let Label Text Kemudian Location Sensor Ini Kita Copy Paste Saja Yang Bagian Sini Ini Diganti Menjadi Latitude Ya Mana Latitude Ini Latitude Kemudian Ini Kita Copy Paste Saja Ya Diganti Sini Long Label Text Dengan Sini Kita Ambil Datanya Long Kemudian Set Direction 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 Button Enable To Bernilai Benar Kita Lihat Logic Logic Bernilai Benar Ya Jadi Pada saat Kita Mengklik Remember Button Ya Yang Ini Remember Button Dia Dia Akan Meng Set Atau Mengatur Si Address Data Label Dan Remember Late Label Long Label Itu Data Yang Ada Disitu Nanti Dia Akan Kita Tampilkan Nanti Kita Simpan Nantinya Data Yang Ada Disini Ini Si Address Data Label Latitudenya Dan Karen Long Label Itu Nanti Pada saat Kita Klik Dia Menyimpan Kedalam Database Nanti Itu Dia Bernilai Benar Ini Pada Database Kemudian Kita Disimpan Dia Akan Menampilkan Nanti Disini Kita Akan Tampilkan Disini Oke Setelah Itu Kita Sudah Menyimpan Kita Sudah Bisa Berhasil Menyimpan Databasenya Sekarang Kita Ingin Men Apa Menampilkan Menampilkan Lokasi Kita Ke Web Viewernya Jadi Nanti Langsung Terhubung Ya Itulah Gunanya Web Viewer Satu Berarti Kita Butuh Direction Button Klik Direction Button Klik Direction Oke Direction Button Klik Kemudian Sudah Betul Direction Button Klik Oke Butuh Call Call Web Viewer Call Web Viewer Kita Panggil Si Web Viewernya Go To URL Setelah Itu Join Kita Join Kita Join Kita Mau gabungkan Beberapa Item Untuk Menambahkan Item Kolom Kolom Disini Untuk Menambahkan Item Lagi Teman Teman Cukup Klik Yang Warna Biru Ini Dan Klik Tahan Rat String Sebanyak Kita Butuh Delapan Jadi Kita Butuh Delapan Ada Berapa 1 2 3 4 5 6 7 8 Sudah Ada 8 Berarti Kita Butuh Lagi Sudah Cukup 8 Kemudian Kita Butuh Text Di Atas Kita Copy Paste Ini Text Copy Paste Lagi Copy Paste Lagi Jadi Ya Sudah 4 Sudah 4 Dan Kita Butuh Current Late Label Current Late Label Dan Text Ini Butuh Text Saja Copy Paste Saja Ctrl V Sekali Lagi Ctrl V Ini Kita Butuh Yang Pertama Current Late Label Sudah Benar Yang Kedua Current Long Label Kemudian Remember Late Label Dan Terakhir Remember Long Label Bagian Ini Kita Isi Text Dengan HTTP Maps . Google .com Kemudian Maps Tanda Tanya Ini Diberi Spasi Ada Spasi Disini Kemudian SADDR Sama Dengan Oke Ya SADDR Sama Dengan Oke Jadi Disini Ada Spasi Ini Ini Ada Spasi Jadi Ingat Disini Ada Spasi Ya Oke Spasi Cuman Cukup Satu Kali Disini Koma Bagian Ini Diisi Dengan Dan A D A D D D R Sama Dengan Eh Bukan Tanda Dollar Tapi Tanda Dan Dan D A D D R Kemudian Sebentar Laptopnya Butuh Cas Takut Takut Nanti Langsung Mati Ya Oke Ini Bagian Ini Komah Kita Kasih Komah Saja Cukup Jadi Direction Label Direction Button Pada saat Diklik Dia Memanggil Si WebViewer Untuk Terhubung Ke URL Jadi Pada saat Kita Klik Si Tampilkan Lokasi Sebelumnya Ini Tampilkan Lokasi Tak Pada saat Kita Klik Langsung Dia Akan Menampilkan Kedalam Si WebViewer Sini Nanti Nanti Dia Tampilkan Disitu Jadi Dia Memanggil Si Maps Google.com Ini Kemudian Ditampilkan Hasil Dari Data Yang Kita Tarik Tadi Sini Data Yang Kita Sudah Dapatkan Disini Yang Pertama Ini Ini Data Yang Ada Disini Ditarik Kemudian Ditampilkan Di Dalam WebViewer Oke Selanjutnya Kita Buat Remember Button Jadi Sekali Lagi Ini Geser Kebawah Lebih dahulu Ya Ini Kembali Ke Remember Button Klik Oke Remember Button Klik Bagian Ini Kita Gunakan Adalah Tini DB Get Value Oh Bukan Bentar Kini DB Oke Store Yang Bagian Ini Salah Tag Bagian Aduh Pada bagian Ini Yang Diambil Adalah Text Ini Ya Saya Tambahkan Text Dan Location Sensor Mana Location Sensor Current Address Ya Ini Diisi Address Current Address Ini Kita Copy Paste Dulu Sekali Lagi Address Ini Diganti Menjadi Light Ini Menjadi Latitude Latitude Mana Oke Kemudian Bagian Ini Long Ini Diganti Jadi Long Jadi Tadi Saya Sudah Jelaskan Bahwa Pada Saat Kita Mengklik Remember Button Data Yang Ada Di Dalam Database Tersebut Itu Diambil Store Value Dikembalikan Datanya Kemudian Yang Diambil Itu Adalah Data Current Address Tadi Yang Sudah Kita Simpan Yang Sudah Kita Simpan Sebelumnya Disini Ini Data Yang Sudah Kita Ambil Itu Kita Simpan Dalam Database Dan Itu Nanti Store Value Kita Mengambil Kembali Data Tersebut Dia Ada Umpan Balik Let Long Yang Diambil Adress Alamat Posisinya Kita Dimana Kemudian Let Latitude Kemudian Long Nya Atau Longitude Oke Lanjut Ke Blok Terakhir Dimana Ini Dia Adalah Yang Kita Gunakan Adalah Screen Satu Screen Satu Menginisialisasikan Oke Oke Dimana Diambil Adalah Set Remember Address Data Label Remember Address Data Label Ya Bentukan Adalah Text Coltiny DB Get Value Dan Disini Kita Copy Paste Saja Ini Address Pada Bagian Ini Kita Kasih Tidak Diketahui Value Text Not There Ini Dikopy Paste Saja Sekali Lagi Copy Paste Remember Address Data Label Diganti Menjadi Let Remember Let Label Bagian Ini Long Oke Ini Address Address Label Diganti Let Dan Ini 0,0.0 Dan Long Dan Bagian Ini 0.0 Okay Call Coltiny DB Address Tidak Diketahui Nah Ini Kenapa Saya pakai Tidak Diketahui Karena Kita Menyusahkan Yang Ada Disini Tidak Diketahui Oke Selanjutnya Saya butuh Sebuah Kondisi Dimana Jika Si Apa Remember Address Data Label Remember Address Data Label Itu Dia Text Nah Itu Tidak Sama Dengan Tidak Sama Dengan Tidak Diketahui Oke Nah Kemudian Kita Set Set dulu Directionnya Itu Enable Itu Dia Bernilai Benar Benar Oke Jadi Si Screen Satu Ini Ya Dia Menganalisa Menganalisa Bahwasannya Si Set Remember Address Data Label Itu Kita Mengambil Nilai Dari Addressnya Ya Kemudian Sama Juga Dia Mengambil Data Latitude Dan Juga Mengambil Data Dari Long Kemudian Jika Dimana Jika Kondisinya Si Address Data Label Itu Tidak Diketahui Maka Ya Kan Tidak Maka Ditampilkan Tetap Ditampilkan Jadi Artinya Disini Remember Address Data Label Tidak Sama Dengan Tidak Diketahui Jika Si data Address Label Tidak Diketahui Maka Direction Enable Benilai Tetap Benilai Benar Tetap Tetap Bisa Ditampilkan Datanya Walaupun Nanti Hasil WebViewer Itu Tetap Muncul Itu Tidak Diketahui Yang Tidak Muncul Atau Unkenown Atau Disini Bisa Kita Kasih Unkenown Saja Unkenown Biar Lebih Sama Unkenown Unkenown Oke Oke Selesai Selesai Kita punya Codingan Kita Coba Cek Kembali Sekali Lagi Agar Tidak Terjadi Kesalahan Pada Codingan Kita Dimana Kita Cek Dulu Screen Satunya Sama Sama Kita Cek Screen Satu Menganalisa Remember Address Data Label Tidak Db Get You Address Let 0,0 Long 0,0 Unkenown Dan Enable Oke Benar Dan Selanjutnya Ada Remember Button Remember Button Klik Remember Address Data Label Oke Text Location Sensor Current Address Remember Let Label Location Sensor Latitude Oke Remember Long Label Text Location Sensor 1 Longitude Kemudian Direction Enable Benili Betul Dan Call Tini Db Store Value Address Current Address Yes Store Value Let Location Sensor Satu Latitude Long Lomitude Oke Kemudian Selanjutnya Direction Button Ada Join Ya Ini Diingat Ya Ini ada Spasi Disini Jadi Dia Memanggil Si Call Web Viewer Go To URL Dia Masuk Ke URL Si Maps Nya Kemudian Si Current Label Let Label Text Komah Dan Menambahkan Remember Label Nantinya Oke Sip Mantap Oke Yang diatas Location Sensor Location Sensor Satu Dia Menarik Si Address Data Label Kemudian Dia Menarik Latitude Kemudian Si Long Latitude Dan Remember Oke Oke Saya rasa Sudah Cukup Betul Kita Punya Codingan Kita Coba Koneksikan Jadi Saya Coba Ini Dulu Ya Saya Coba Nyalakan Saya Punya Aplikasi Ya Sebentar Ya Kembali Saya Coba Nyalakan Dulu Lekam Layar Kemudian Kita Ke AI Companion Dan Saya Scan Barcode Ya Oke Ini Nanti Dia Secara Otomatis Kita Menunggu Beberapa Detik Dulu Untuk Si GPS Itu Melihat Lokasi Kita Dimana Posisi Kita Dimana Ya Ini Tadi Saya Sudah Coba Jadi Lokasi Saya Sudah Langsung Tertampil Di Dalam Layar Oke Kita Menunggu Sekitar Mungkin Sekitar 60 Ribu Interval Berarti Sekitar Ya Cukup Mungkin 30 Detik Atau Satu Menit Kita Menunggu Untuk Ci Datanya Menampilkan Lokasi Kita Oke Lokasi Saat Ini Ingatkan Lokasi Kita Menunggu Lokasi Kita Memang Biasa Terkadang Butuh Jaringan Butuh Ekstra Kesabaran Untuk Menampilkan Datanya Misalnya Di awal Awal Memang Agak Lama Untuk Menampilkan Datanya Jadi Ingat Di Screenshot Hasil Pekerjanya Hari Ini Atau Praktiknya Hari Ini Agar Kita Bisa Sama Mempraktikkan Teman Teman Bisa Berhasil Membuat Sebuah Aplikasi Saya Merasa Senang Teman Teman Bisa Membuat Aplikasi Kita Sama Sama Belajar Kita Sama Berbagi Ilmu Apa Yang Saya Terapkan Hari Ini Bisa Kalian Terapkan Nanti Kedepannya Oke Belum Muncul Ini Kita Punya GPS Oh Sudah Muncul Jadi Saya Sudah Muncul GPS Jadi Teman Teman Kalau Sudah Muncul Seperti Ini Di Lokasi Saat Ini Teman Teman Bisa Klik Lokasi Ingatkan Lokasi Saya Jadi Secara Otomatis Dia Langsung Menyimpan Kedalam Ingatkan Lokasi Yang Di Bawah Sudah Sudah Sama Oke Setelah Sudah Sama Silahkan Diklik Tampilkan Lokasi Sebelumnya Silahkan Pilih Titik Awal Dan Lokasi Anda Nah Seperti Inilah Bentuk Dari Aplikasi Yang Kita Buat Jadi Dia Menampilkan Lokasi Kita Saat Ini Berada Dimana Kemudian Kita Bisa Melihat Lokasi Kita Tadi Dimana Yang Awal Itu Yang Kita Simpan Ya Cukup Dekat Sekali Saya Punya Jarak Ini Antara Lokasi Saya Tadi Yang Pertama Yang Saya Simpan Dengan Lokasi Saya Yang Saat Ini Lokasi Saya Saya Sementara Lokasi Yang Sama Cuman Disini Ada Perbedaan Sedikit Dari Lokasi GPS Ya Begitulah Aplikasi Kadang Memang Akurat Ya Jadi Seperti Inilah Tempilan Yang Kita Buat Hasilnya Bisa Teman Teman Terapkan Kedalam Atau Pengembangan Aplikasi Aplikasi Berikutnya Seperti Menambahkan Beberapa Fitur Fitur Di dalam Aplikasi Ini Dan Kalau Teman Teman Sudah Bisa Buat Seperti Ini Bisa Kita Buat Tadi Sudah Kita Buat Icon Kita Bisa Buat Ini Kita Close Dulu Kita Close Reset Kemudian Kita Buat Apps Biar Lebih Enak Kita Buat Apps Kita Buat Apps Oke Sementara Buat Busy Please Enter In Okay Oh Jaringan Lagi Kurang Mendukung Ini Seperti Ini Oke Oke Berarti Saya Coba Refresh Ya Coba Refresh Ya Aplikasi Delo Masuk Aplikasi Delo Ya Aplikasi Delo Kemudian Saya Mau Build Ya Build Ya Oke Sementara Dibuat Datanya Kemudian Saya Masuk Kemit Persiapan Untuk Meng Download Aplikasi Kita Ya Sementara Compiling Ya Jadi Hari Ini Silahkan Di Screenshot Hasilnya Kalian Hasil Perjaan Kalian Praktik Kalian Agar Bisa Disimpan Kedalam Dokumen Ya Ini Kita Menunggu Si Delo Ya Delo Ya Delo Si Deteksi Lokasi Ya Namanya Nama-nama Ini Delo Dan Lotong Ya Oke Oke Sementara Menunggu Si Compiling Progress Bar Menunggu Dulu Aplikasinya Sedang Berjalan Memang Butuh Waktu Ya Semuanya Butuh Waktu Untuk Butuh Proses Untuk Lakukan Pengembangan Kita Ini Jadi Saya harap Teman-teman Bisa Mengikuti Perkulian Pada hari ini Dengan Cara Mengikuti Setiap Progres-progres Yang ada Karena Kalau Hanya Sekedar Kita Copy Paste Saja Kita Sekedar Absence Saja Yaitu Kita Tidak Mendapatkan Ilmu Tersebut Sebenarnya Kalau Kita Ingin Belajar Walaupun Kita Hanya Sekedar Mengikuti Walaupun Kita Gagal Kadang Bisa Ada Error Itu Sebenarnya Salah Satu Bentuk Apresiasi Tinggi Bagi Saya Walaupun Kalian Dapatkan Error Seperti Itu Kalian Mau Belajar Kalian Ingin Belajar Ingin Mengetahui Materi Kita Pada Hari Ini Saya Merasa Sangat Bangga Teman-teman Bisa Belajar Dalam Praktikum Pada Hari Ini Makanya Ya Walaupun Error Tetap Belajar Cari Solusinya Bagaimana Caranya Agar Bisa Bisa Bialan Dengan Baik Tapi Setiap Langkahnya Itu Pasti Harus Sesuai Dengan Yang Ada Di Dalam Materi Jadi Terus Perhatikan Materinya Fokus Belajar Perhatikan Materinya Agar Tidak Jadi Kesalahan Oke Kita Scan QR Code Scan QR Code Sembar Kita Download Oke Download Lagi Download Lagi Download Lagi Delo Mulai Mengunduh Aplikasi Oke Delo Sudah Diunduh Anda Yang Minta Aplikasi Ini Install Ya Tadi GPS Sudah Saya Rubah Icon Kita Sudah Buat Icon Buka Oke Itu GPS Delo Oke Saya Saya Buka Aplikasinya Ijinkan Hanya Saat Aplikasi Digunakan Oke Kita Coba Pada Saat Aplikasi Ini Sudah Berjalan Di Dalam HP Kita Apakah Bisa Enggak Saya Coba Menunggu Ya Karena Tadi Butuh Beberapa Detik Untuk Menunggu Hasil Dari Si GPS Mencari Lokasi Kita Mencari Latitude Dan Longitude Kita Sekitar Satu Apa Sekitar 30 detik Atau Satu Menit Kita Tunggu Kita Tunggu Butuh Kesabaran Yang Extra Ya Sudah Diketahui Lokasinya Ujalan Pengusimpin Rampuang Waduh Ini Salah Ini Tidak Akurat Sekali Ini Mungkajang Kota Palopo Soyo Selatan Oke Ingatkan Lokasi Saya Setelah Itu Tampil Di Tampilkan Lokasi Sebelumnya Ya Ini Kita Allow Dan Ini Bagian Ini Kita Lokasi Anda Ya Seperti Ini Oke Agak Bergeser Kita Ini Pada Nah Inilah Tampilan Akhil Akhir Kita Hasil Akhir Seperti Ini Tampilannya Keren Lumayan Untuk Kita Belajar Tentang Aplikasi Seperti Ini Bisa Bisa Kalian Kembangkan Lagi Kedepannya Bisa Ditambahkan Lagi Fitur Beberapa Fitur Fitur Lainnya Bisa Dicari Di Google Bisa Dicari Di Youtube Oke Ini Di Screenshot Hasil Kalian Hasilnya Di Screenshot Kemudian Hasil Download Kalian Kalian Di Dalam Di HP Penginstall Silahkan Di Screenshot Juga Kemudian Masukkan Dalam Dokumen Dan Jangan Lupa Absen Oke Baik Terima kasih Atas Perhatian Dan Kerjasamanya Saya Sekali Lagi Ucapkan Baik Terima Kasih Atas Perhatian Dan Apa Saya Ucapkan Baik Terima Kasih Dan Saya Berikan Sedikit Motivasi Bahwa Terus Belajar Karena Ilmu Itu Banyak Sekali Tentang Android Dunia Dunia Kita Penuh Dengan Teknologi Indonesia Sudah Maju Dengan Teknologi Terus Berkembang Android Dari Manapun Dari Berbagai Vendor Vendor Manapun Sudah Mengembangkan Tentang Android Sehingga Kalian Perlu Belajar Kita Perlu Belajar Sekali Lagi Agar Kita Bisa Mendapatkan Ilmu Yang Banyak Tentang Si Android Baik Terima Kasih Atas Perhatian Dan Kerjasamanya Sekali Lagi Saya Ucapkan Dan Jangan Lupa Terus Berpuasa Pada Bulan Suci Ramadhan Semoga Amal Ibadah Kita Diterima Di Sisi Allah S.W.T Selama Kita Berpuasa Dari Awal Sampai Akhir Nanti Hayat Kita Semoga Terus Diterima Oleh Allah S.W.T Amal Ibadah Kita Amin Amin Terima kasih Atas Perhatian Dan Kerjasamanya Dan Saya Kirin Ucapan Alhamdulillah Rabbil Alamin Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Jangan Lupa Absen Bi$ Ucapan Ouah Dere Terima kasih.